Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Rini di channel KV Vlog 7 salam sehat untuk kita semua semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman amin amin ya robbal alamin di sore hari ini masih di hari Senin ya teman-teman semua di tanggal 27 Mei tahun 2024 Rini akan menginformasikan kembali terkait cek saldo bantuan PKH tahap 3 disertai BPNT tahap keempat alokasi bulan Mei Juni langsung di mesin ATM Bank BNI daerah pabrik gula semboro ya namun sebelum lanjut ke cek saldonya Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua untuk selalu dukung channel KV Vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel KV Vlog 7 agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya dan jangan di skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan nah monggo langsung saja kita cek saldonya ya teman-teman semua mumpung tidak antri semoga di sore hari ini di tanggal 27 Mei tahun 2024 ada saldo yang masuk ya entah itu pencairan PKH tahap 3 entah itu juga bisa BPNT tahap keempat karena untuk kartu yang Rini cek ini adalah kartu PKH dan juga kartu BPNT jadi satu ya teman-teman semua oke teman-teman semua Rini sudah ada di depan mesin ATM bank BNI nya dan langsung saja masukkan kartu merah putihnya ya nah disini pilih bahasanya yang Indonesia dan masukkan pin atau kata sandinya ya nah di pilihan menu lainnya di informasi saldo nah di tiga jenis rekening ini ya ada rekening giro rekening tambungan kartu kredit pilih yang tengah yang rekening tambungan nah saya sekali teman-teman semua di Senin sore ini di tanggal 27 Mei tahun 2024 untuk hasil cek saldonya masih 0 ya belum ada saldo yang masuk dan demikian informasi yang dapat Rini sampaikan apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Rini akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati